Latar belakang inovasi jedar Wilayah kerja Puskesma Sukaraja cukup luas dan mencakup tujuh desa Kondisi geografis terdiri dari berbagai kondisi, dari mulai mudah sampai dengan sulit dijangkau, serta letaknya jauh dari Puskesma Sukaraja Dan kondisi inilah yang menjadi alasan beberapa warga ungan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengecekan Pada tahun 2019, pencapaian penemuan semua kasus ditobati hanya mencapai 104 kasus Artinya, angka penemuan kasus lebih kecil dari target, begitu pun dengan pencapaian angka keberhasilan pengobatan hanya mencapai 72,12% Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya peran serta masyarakat dan kader dalam hal penemuan kasus TB merupakan salah satu penyebab belum tercapainya penemuan dan keberhasilan pengobatan TB di Puskesma Sukaraja Menyikapi permasalahan tersebut, Puskesma Sukaraja membuat terobosan baru, yaitu inovasi jemput dahak rame-rame atau disingkat jedar Ada pun tujuan dari inovasi ini adalah untuk tercapainya peningkatan angka pengobatan semua kasus dan keberhasilan semua kasus TB paru di wilayah Puskesma Sukaraja Untuk memutus mata rantai penularannya, langkah dari inovasi jedar ini adalah membentuk tim kader Puskesma Sukaraja Yang selanjutnya, tim kader tersebut akan mengunjungi rumah pasien yang tidak dapat mengunjungi Puskesma Sukaraja Untuk membantu melakukan screening TB secara langsung kepada orang yang diduka terinfeksi Selanjutnya, dilakukan pengambilan sampel dahak dalam rangka menegakkan dianoksis penyakit TB Dari langkah-langkah tersebut, pasien DP dapat ditangani secara langsung Sehingga dapat terwujudnya Puskesma Sukaraja yang berpeduli dan terbebas dari penyakit menular Khususnya TB dan sesuai dengan visi Puskesma Sukaraja Yaitu mewujudkan masyarakat Kecamatan Sukaraja yang sehat dan mandiri Terima kasih telah menonton!